Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengecualian informasi. Undang-undang keterbukaan informasi publik mengenakan sebuah prinsip bahwa semua informasi yang ada di badan publik bersifat terbuka selain yang dikecualikan. Undang-undang mengatur kewajiban seorang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk melakukan uji konsekuensi terlebih dahulu sebelum mengecualikan informasi. Adapun informasi yang dikecualikan tersebut harus ditolak apabila diminta oleh seseorang kepada badan publik. Undang-undang keterbukaan informasi publik mengatur di dalam pasal 2 ayat 4 tentang pengecualian informasi. Sebuah informasi yang dikecualikan pertama harus bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang yang kedua harus melalui proses pengujian konsekuensi bahaya dan ketiga harus melalui uji kepentingan publik. Sebuah informasi yang dikecualikan apabila ada kepentingan publik lebih luas yang harus dilindungi masih mungkin untuk dibuka namun demikian pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang proses pengujian kepentingan publik tersebut. Pada sesi ini kita akan membahas tahap demi tahap tentang pengujian atas konsekuensi bahaya yang harus dilakukan oleh seorang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Apabila seseorang meminta informasi ke badan publik maka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi perlu melihat informasi tersebut. Apabila pejabat pengelola informasi dan dokumentasi merasa bahwa informasi tersebut berpotensi untuk dikecualikan maka pejabat tersebut harus melakukan pengujian atas konsekuensi bahaya. Untuk melakukan pengujian atas konsekuensi bahaya tersebut dilakukan beberapa tahap berikut. Pertama, seorang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau petugas informasi di badan publik harus mengklarifikasi informasi yang diajukan oleh pemohon. Tahap kedua adalah mengidentifikasi konsekuensi negatif yang mungkin muncul apabila informasi tersebut diberikan. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi undang-undang atau peraturan perundangan mana yang melarang memberikan informasi tersebut. Cek pada undang-undang tersebut apakah larangan tersebut memiliki konsekuensi yang sama dengan kekhawatiran ketika informasi tersebut akan diberikan. Pada tahap keempat, seorang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi perlu mencek apabila informasi tersebut dikecualikan masih relevan atau tidak. Tahap kelima adalah tahap penyimpulan. Untuk tahap kelima ini, seorang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi wajib memeriksa apakah pengecualian tersebut dilindungi oleh suatu undang-undang atau peraturan perundangan-undangan tertentu. Pertama, buka jika tidak ada dasar hukum. Kedua, buka jika ada dasar hukum tapi sudah tidak relevan. Dan ketiga, tutup jika ada dasar hukum dan masih relevan. Untuk melengkapi penjelasan mengenai tahapan uji konsekuensi tersebut, kita akan menggunakan contoh kasus berikut. Seseorang dari sebuah lembaga swadaya masyarakat meminta kepada suatu bank BUMN informasi mengenai daftar nama dan alamat berikut laporan keuangan dari seluruh debitur UKM di kelurahan Kota Bekasi. Apakah informasi yang diminta tersebut dikecualikan atau tidak? Maka seorang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi perlu melakukan pengujian konsekuensi. Untuk itu, tabel analisis berikut dapat digunakan. Sebagai contoh, apabila informasi diberikan, kemungkinan dapat disalahgunakan oleh pemohon. Yang kedua, apabila informasi diberikan, dapat mengungkap kerasian finansial seseorang. Yang ketiga, boleh jadi kita berpikir pemohon tidak jelas tujuannya dan diragukan kredibilitasnya. Yang keempat, mungkin jika informasi diberikan, bisa menyebabkan debitur lari ke bank lain karena ditawarkan bunga lebih murah. Setelah kita selesai mengidentifikasi beberapa konsekuensi negatif yang mungkin muncul, maka tahap berikutnya adalah mengidentifikasi dasar hukum. Konsekuensi negatif yang pertama, tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Konsekuensi negatif yang kedua, ada dasar hukum yang mendukungnya, yaitu pasal 17 huruf H angka 3 Undang-Undang KIP. Di dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa apabila informasi diberikan kepada seorang, dapat mengungkap kekayaan dan kerasian finansial seseorang, maka informasi tersebut harus dikecualikan. Khusus untuk konsekuensi ketiga, di mana dinyatakan pemohon tidak jelas tujuannya dan diragukan kredibilitasnya, tidak akan ditemukan dasar hukum. Mengapa? Karena kredibilitas dan tujuan seseorang tidak bisa dijadikan dasar untuk menolak informasi. Nah, konsekuensi yang berkaitan dengan kemungkinan debitur yang baik ditawari bunga yang lebih murah oleh bank lain yang menjadi pesaing bank BUMN tersebut, memiliki dasar hukum yang cocok untuk hal tersebut. Di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 Suruh B, dinyatakan apabila informasi diberikan kepada seorang, dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat, atau mengungkap kekayaan intelektual seseorang, maka informasi tersebut harus dikecualikan atau dirahasiakan. Tahap berikutnya, kita harus mengecek aspek relevansi. Pada konsekuensi nomor dua, yang berkaitan dengan pengungkapkan kerasian finansial seseorang, dia relevan jika debitur UKM tersebut, tidak secara sukarela memberikan izin tertulis untuk diungkapkan informasinya. Tapi apabila debitur UKM tertentu bersedia untuk informasi yang diungkap, maka pengecualian tersebut tidak berlaku. Untuk argumen keempat, selain dia memang memiliki dasar hukum, ternyata juga masih relevan. Maka, dasar hukum tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak memberikan informasi. Di tabel analisis terakhir ini, kita harus melihat tiga kemungkinan kesimpulan. Dari tiga kemungkinan kesimpulan tersebut, kita akan memilih kesimpulan terakhir, yakni tutup karena memiliki dasar hukum dan masih relevan. Setelah melakukan analisis dan memperoleh kesimpulan, langkah selanjutnya adalah merancang surat penolakan pemberian informasi. Seorang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tentunya di dalam surat tersebut harus menjelaskan siapa yang dituju. Selain itu juga dijelaskan bahwa penolakan didasarkan atas kewajiban seorang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melakukan pengujian atas konsekuensi yang diatur di Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam surat juga dicantumkan dua dasar hukum yang menjadi alasan untuk menolak informasi. Kedua dasar hukum tersebut adalah dasar hukum yang diperoleh dari hasil analisis sebelumnya. Surat kemudian ditanda tangani oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan kemudian disampaikan kepada pemohon. Seseorang meminta informasi berupa bukti transfer gaji Komisioner Komisi Informasi Pusat. Karena Komisioner Komisi Informasi Pusat termasuk sebagai pejabat publik, maka besaran gajinya termasuk informasi yang dibuka. Namun demikian, di dalam bukti transfer tersebut ada nomor kening bank yang harus dihitamkan. Karena Undang-Undang Perbankan menyatakan informasi terkait berkening bank seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Selain hal tersebut, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menghitamkan nomor pokok wajib pajak tersebut dikecualikan karena menyangkut informasi pribadi seseorang. Hal lain, di dalam dokumen tersebut, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melakukan watermarking. Watermarking tersebut digunakan untuk menjaga agar dokumen tersebut jelas berasal dari Komisi Informasi Pusat. Dalam contoh kasus yang lain, seseorang meminta informasi yang berkaitan dengan hasil seleksi CPNS. Yang bersangkutan ingin mengetahui apakah nilainya memang berada di bawah pesaingnya atau berada di atas pesaingnya. Informasi yang diminta adalah lembar jawaban komputer. Nah, untuk itu, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dapat melakukan pengecualian secara parsial. Di dalam lembar jawaban komputer, apabila diberikan secara utuh, orang bisa mengungkap kerasian pribadi. Kenapa? Karena hasil penilaian berikut nama para pesaing bisa diketahui. Namun demikian, jika dilakukan penghitaman, baik untuk nama, alamat, dan tanda tangan, maka orang hanya bisa melihat hasil penilaian tanpa mengetahui identitas. Pengecualian parsial kadang-kadang harus dilakukan untuk tetap bisa memenuhi tujuan pemohon, tapi juga melindungi informasi yang dikecualikan. Demikian tata cara pengecualian informasi. Di kemudian hari, apabila ada informasi yang dikecualikan, jangan lupa bahwa langkah pertama adalah melakukan pengujian atas konsekuensi. Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa dalam menolak memberikan informasi, seorang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi wajib melakukan pengujian atas konsekuensi.